Intro Oke, kita sekarang masuk ke materi baru yaitu trigonometri Oke, sebelum kita masuk materi inti dari trigonometri Yang pertama kita perlu tahu itu adalah sudut Karena ini basisnya nanti sudut Oke, perlu diketahui sudut itu adalah daerah Disini, berarti yang ini Daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik pangkal yang sama Jadi inilah yang namanya sudut Nah, sudut ini bisa disimpulkan dengan alfa, beta, dan seterusnya Atau bisa juga dengan kombinasi tiga huruf Nah, karena disini O-nya pangkalnya Berarti sudut ini bisa dinamakan dengan A, O, B Ini bisa disebut dengan sudut A, O, B Atau bisa juga dibalik Sudut B, O, A Itu sama artinya Sudut B, O, A Jadi yang memegang kunci disini adalah pangkalnya O Kalau saat ini pangkalnya C, berarti A, C, B, atau B, C, A, dan seterusnya Nah, sudut ini biasanya digambarkan di bidang cartesius Dan disebut dengan kuadran Jadi namanya kuadran Jadi sudut itu dibagi menjadi empat bagian Bisa dilihat di gambar disini Jadi nanti ada garis mendatar atau horizontal Dan ada juga garis vertikal atau tegak Nah, disepakatin disini putaran dari sudut itu adalah ke kiri Yaitu berlawanan arah jarum jam Jadi sudutnya kita mulai dari 0 derajat Kemudian putar ke kiri Pas ditegak itu menjadi 90 derajat Kemudian putar lagi ke kiri Akan menjadi 180 derajat Kita lanjutkan lagi Ketemui di bawah menjadi 270 derajat Sampai kembali ke semula Dia akan menjadi 360 derajat Jadi sudut 0 dengan sudut 360 derajat itu sama Nah, karena ada perpotongan garis mendatar dengan tegak Sehingga daerah ini dibagi menjadi empat bagian Nah, disana ditandai Yang disini namanya kuadran 1 Kuadran 2 Kuadran 3 Kuadran 4 Bisa kita lihat Yang termasuk dalam kuadran 1 itu Sudut yang ukurnya berapa Bisa kita lihat Sudutnya dari 0 sampai 90 derajat Di rentangan dari kuadran 1 itu adalah Sudutnya bisa kita anggap saja sudutnya itu Deta Itu rentangannya dari 0 derajat Sampai 90 derajat Jadi di antara 0 sampai 90 itu Masuk kategori kuadran 1 Terus di kuadran 2 Berarti sudutnya dari 90 sampai 180 Bisa kita tuliskan Sudut Deta Itu letaknya di antara 90 derajat Sampai 180 derajat Begitu juga dengan Dan kita lanjutkan ke kuadran 3 Dan kita lanjutkan ke kuadran 3 Dia di antara 180 sampai 270 Jadi kita tuliskan Teta itu di antara 180 derajat Sampai 270 derajat Dan yang terakhir Dan yang terakhir kuadran 4 Dari 270 sampai 360 derajat Jadi Teta di antara 270 derajat dengan 360 derajat Jadi itulah pengenalan sudut dalam kuadran Jadi ingat kuadran 1 itu 0 sampai 90 Kuadran 2 dari 90 sampai 180 Kuadran 3 180 sampai 270 Kemudian kuadran 4 Itu dari 270 derajat sampai 360 derajat Dan ingat sudut 0 dengan 360 derajat itu sama Nah selanjutnya Kita lanjutkan ke ukuran sudut Nah mungkin disini sudah pernah kalian dengar Ukuran sudut itu Yang paling sering kita sebut adalah Yang pertama ada derajat Derajat itu disimbolkan dengan Seperti angka 0 Tapi agak ke atas Jadi ini nanti kotak ini kita berisi angka Misalkan 30 derajat 20 derajat dan seterusnya Jadi derajat ini simbolnya seperti ini Kemudian yang kedua nanti ada putaran Nah jadi 1 putaran 2 putaran 3 putaran Dan seterusnya Selanjutnya ukuran yang berikutnya ada menit Nah menit itu disimbolkan tanda petik 1 Di tanda kotak ini nanti berisi angka Misalkan 3 menit 3 tanda petik 1 4 tanda petik 1 dan seterusnya Jadi ini simbol dari ukuran menit Selanjutnya setelah menit ada ukuran detik Nah detik itu disimbolkan dengan tanda petik 2 Jadi kotak ini nanti berupa angka Misalkan 100 detik 100 tanda petik 2 dan seterusnya Terus ukuran yang kelima Itu ada namanya nanti radian Itu disimbolkan dengan Di belakangnya isi kata rad Itu singkatan dari radian Nanti kotak ini berupa angka Bisa saja nanti 3 rad 5 rad dan seterusnya Itu ukuran sudut yang akan sering kita gunakan Nah bagaimana hubungan dari kelima ukuran ini Nah sekarang perhatikan di sebelah sini Seperti kita ketahui tadi Dalam sudut kuadran Dari 0 berputar Nah kembali ke 0 lagi itu namanya 1 putaran Karena 0 sama dengan 360 derajat Sehingga dapat disimbolkan 1 putaran itu akan sama dengan 360 derajat Nah jika diketahui 1 putaran sama dengan 360 derajat Sekarang rumus ini bisa kita balik Berapakah 1 derajat? 1 derajat itu berapa putaran? Nah 1 derajat itu sama dengan Tinggal dibalik nih 360 jadi 1 per 360 putaran Ya itu Kalau hubungan antara derajat dengan putaran Nah berikutnya Bagaimana hubungan derajat dengan menit? Nah disini diketahui 1 derajat Ini patokannya di jarum jam ya Nanti kalian bisa hitung sendiri 1 derajat itu sama dengan 60 menit Atau bisa diketahui 1 jam Jadi ini patokannya adalah jarum jam pendek Jadi dia bergeser 1 derajat Itu artinya 1 jam Terus jika dibalik sekarang Eh sorry 1 derajat sama dengan 60 menit Sekarang jika dibalik 1 menit berapa derajat? Nah 1 menit itu sama dengan 1 per 60 derajat Satu menit 1 per 60 derajat Oke Kehubungan antara derajat dengan menit Sekarang bagaimana hubungan antara menit dengan detik? Nah ini tentu kalian sudah tahu Satu menit itu akan sama dengan 60 detik Jadi satu menit sama dengan 60 detik Berarti satu detik sama dengan berapa menit? Nah jadi tinggal dibalik rumusnya ini Satu detik sama dengan 1 per 60 menit Ini diperoleh dari satu menit sama dengan 60 detik Nah berikutnya bagaimana hubungan antara derajat dengan radian? Nah disini diketahui 1 derajat sama dengan pi per 180 radian Nah ini bisa nanti buktikan sendiri Nanti kalian cari Dari mana bisa kita dapatkan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian Itu ada di buku Nanti kalian baca sendiri Nah dari sini Kita bisa balik lagi rumusnya Seandainya ditanya 1 radian berapa derajat? Nah 1 radian Itu sama dengan tinggal dibalik ini Pi per 180 kita balik jadinya 180 per pi Sudah raja Oke Oke Untuk lebih jelas Perhatikan contoh berikut Misalkan Diberikan soal seperti ini Ubahlah sudut berikut Dimana diberikan sudutnya 98,48 derajat Kita ubah menjadi berapa derajat menit detik Nah seandainya soalnya seperti ini Langkah pertama Kita jabarkan dulu ini Desimalnya kita pisahkan dari bilangan bulatnya Sehingga akan menjadi 98,48 derajat Itu akan sama dengan 98 derajat Ditambah 0,48 derajat Oke Karena 98 derajat ini sudah bulat Kita biarkan Yang kita ubah sekarang ini 0,48 derajat Pertama kita ubah jadikan dia menit Ini akan menjadi 98 derajat Ditambah Ingat dari derajat Jadi menit 1 derajat sama dengan 60 menit Jadi tinggal kalikan saja Dia akan menjadi 0,48 Kali 60 menit Oke Di derajat ini sudah berubah menjadi menit Sekarang kita kalikan 0,48 Kali 60 menit Kita langsungkan lagi Ini akan menjadi 98 derajat Ditambah 0,48 Kali dengan 60 menit Dia akan menjadi 28,8 menit Oke Nah ternyata Sudah sampai sini Masih ada desimal Masih ada 0,8 Kita Pisahkan lagi Jadi kita lanjutkan Ini akan menjadi 98 derajat Ditambah 28 menit Ditambah 0,8 menit Oke Jadi ini sudah bulat 98 derajat Ini juga sudah bulat 28 menit Sekarang kita tinggal Menghilangkan desimal ini Kita ubah menit menjadi detik Karena disoal Diminta Derajat Menit detik Ini akan menjadi 98 derajat Ditambah 28 menit Ditambah Nah sekarang Menit ini Kita akan ubah Jadikan detik Nah ingat rumus disini 1 menit Sama dengan 60 detik Jadi tinggal kalikan ini Dengan 60 Dia akan berubah menjadi detik Sehingga jadinya 0,8 Kita kalikan dengan 60 detik Ingat 1 menit Sama dengan 60 detik Oke Kita lanjutkan Ini akan menjadi 98 derajat Ditambah 28 menit Ditambah Oke Kita kalikan 0,8 Kali 60 Dia akan menjadi 48 Detik Oke Sekarang kita sudah temukan Semuanya Angkanya bulat Langsung kita gabungkan Ini akan menjadi 98 derajat 28 menit 48 Detik Oke Selesai Oke Contoh berikutnya Sekarang saatnya dibalik Diberikan ukuran sudut derajat Menit detik Misalkan Diberikan 112 derajat 54 menit 36 detik Sama dengan Berapa derajat Kita kembalikan Dari bentuk ini Gabungan ini Kita Yang ditanyakan adalah Berapa derajat Jadi utomatis Nanti hasilnya berupa desimal Nah langkahnya Mirip dengan Nomor 1 Tapi Cara kerjanya Kita balik Oke Kita langsung saja 112 derajat 54 menit 36 detik Itu sama dengan 112 derajat Ditambah 54 menit Ditambah 36 detik Oke Sampai disini Kita rubah Semuanya menjadi Derajat Nah 112 ini sudah Derajat Jadi kita Biarkan Ini menjadi 112 Derajat Ditambah Oke Sekarang ini 54 menit Kita rubah Jadi in derajat Sekarang kita cari hubungan Menit Sama derajat Nah ini 1 derajat Sama dengan 60 menit Jika dibalik 1 menit Sama dengan 1 per 60 derajat Berarti 54 menit Kita tinggal bagi Dengan 60 Dia akan menjadi Derajat Sehingga Ini akan menjadi 54 Per 60 Jadi kita bagi 60 Dia otomatis Langsung menjadi Derajat Kemudian Kemudian tambah Nah Sekarang ini 36 detik Kita rubah Jadikan Derajat Nah Yang sementara Yang kita punya Disini adalah Detik Sama Menit Menit Sama Derajat Jadi kita 2 kali 1 per 60 Sama 1 per 60 Jadi kita Bagi Dengan 2 kali 60 Sehingga Untuk merubah Detik menjadi Derajat Ini akan menjadi 36 Dibagi 60 2 kali 60 Kali 60 Otomatis ini Langsung menjadi Derajat Oke Setelah itu Kita tinggal Hitung saja Ini akan menjadi 112 Derajat Ditambah Ini setelah Kita bagi Nanti hasilnya adalah 0,9 Derajat Nanti kalian bisa Hitung sendiri Tambah Nah ini tadi Kenapa 2 kali ya Karena dia dari Menit Eh dari detik Ke menit dulu Bisa dari menit Baru ke derajat Sehingga 60 nya 2 kali Sesuai dengan Rumusnya ini Ini setelah dibagi Kita mendapatkan Hasilnya 0,01 Derajat Sekarang kita Tinggal gabungkan saja Tambahkan Desimal Ini akan menjadi 112 91 Derajat Ya Selesai Oke Contoh berikutnya Misalkan Nomor 3 Sekarang kita Hubungkan Radian Dengan Derajat Misalkan Ditanyakan 148 Derajat Itu Berapa Radian Berapa radian Sekarang kita Perhatikan rumusnya Hubungan Derajat Dengan radian Jadi 1 derajat Sama dengan V Per 180 Rad Sehingga Kalau 148 Derajat Dia akan menjadi 148 Kali Dengan Ini V Per 180 Rad Jadi berapa pun ini Misalkan disini 30 Jadi disini Juga 30 30 kali ini Sesuai dengan Rumusnya Karena disini 148 Jadi 148 Kali V Per 180 Radian Sekarang kita Tinggal Sederhanakan Antara 148 Dengan 180 Ternyata Keduanya ini Bisa sama-sama Dibagi 4 148 Dibagi 4 Itu nanti Hasilnya Adalah 37 Kemudian 180 Dibagi 4 Itu hasilnya 45 Pi Kita biarkan Pi Rad Nah ini Sudah sederhana Tidak bisa dibagi lagi Inilah jawabannya Jadi 148 Derajat Sama dengan 37 Per 45 Pi Radian Nah sekarang Gimana jika dibalik Oke Saya tuliskan disini Yang nomor 4 Oke nomor 4 Seandainya sekarang Diketahui radiannya Ditanya Derajat Seandainya Diberikan soal 5 Per 6 Pi Pi Rad Sama dengan Berapa Derajat 5 Per 6 Pi Rad Sama dengan Berapa Derajat Sekarang Lihat hubungan Antara ini Radian Sama Derajat Jadi ini Jadi 180 Dibagi Pi Jadi hasilnya Ini Kita kalikan Dengan Ini Langsung Saja Kita tuliskan Ini akan Sama dengan 5 Per 6 Pi Kali Ini Ini rumus 180 Per Pi Terat Derajat Seperti Dengan Rumus Nah Sekarang Coba Kita Perhatikan Yang Bisa Disederhanakan Kita Sederhanakan Nah Pi Bisa Kita Sederhanakan Kemudian Ini 180 Sama 6 180 Dibagi 6 Itu Hasilnya Adalah 30 Sehingga Hasil Dari 5 Per 6 Pi Itu Sama Dengan 5 Kali 30 Jadi 150 Derajat Selesai Oke Selanjutnya Misalkan Contoh Yang Nomor 5 Kita Ditanyakan Berapa Besar Sudut Besar Sudut Yang Dibentuk Oleh Jarum Jam Pada Pukul Misalkan Ditanya Pukul 05 40 Berapa Besar Sudut Yang Dibentuk Oleh Jarum Jam Pada Yang Menunjukkan Pukul 5 40 Oke Langkah Pertama Jika Soalnya Seperti Ini Kita Gambar Dulu Alat Bantuannya Berupa Jam Kita Gambarkan Jam Seperti Ini Kita Tandai Ini 12 Ini 6 Ini Jam 3 Sini 9 9 1 2 Sini 4 5 7 8 10 11 Jam 5 40 Berarti Disini Jarum Pendek Di Angka 5 Tapi Lebih Misalkan Disini Busor Jarum Pendek Kira Kira Disini Oke Kemudian Jarum Panjang 40 40 Menit Berarti Kalau 30 Menit Di 6 Kalau 40 Menit Berarti Disini Di 8 Tepat Di 8 Sudut Ini Yang Ditanya Berapa Besar Sudut Langkah Berikutnya Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Satu Putaran Itu 360 Derajat Nah Disini Ada 12 Jam Berarti Satu Jam Ini Sudutnya Berapa Sehingga Satu Strip Ini Sudutnya Adalah 360 Dibagi 12 Hasilnya Adalah 30 Derajat Jadi Setiap Strip Ini Adalah 30 Derajat Dari Sini Kita Tahu Dari Sini Sampai Sini Ini 30 Derajat Terus Dari Sini Sampai Sini Ini Juga 30 Derajat Berarti Sekarang Yang Kita Hitung Tinggal Sisanya Ini Nah Ini Berapa Ini Hasilnya Baru Dijumlahkan Oke Cara Ini Kita Hitung Dengan Full Ini Adalah 30 Derajat Karena Dari 5 Sampai 6 Itu 30 Derajat Satu Jam Yang Bisa Kita Itu Ini Ini Adalah Waktunya Sudah 40 Menit Jadi 40 Dibagi Kalau Satu Putaran Penuh Itu 60 Menit Dibagi 60 Jadi Ini Tipe Tadi Karena Dia Bergerak Sudah 40 Menit Jadi 40 Total Semuanya Adalah 60 Kali Nah Besarnya Sudut Satu Strip Ini Kita Sudah Ketahui 30 Derajat Jadi Kali 30 Derajat Kita Kalikan Nol Yang Kita Sederanakan 4 Kali 30 Jadi 120 Dibagi 6 Dia Akan Menjadi 20 Derajat Jadi 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 Dari Sini Sampai Sini 20 Derajat Dari Sini Sampai Sini 30 Derajat Sehingga Sisanya Ini Adalah 10 Derajat Karena Total Semuanya Ini Adalah 30 Sehingga Sudut Yang Dibentuk Oleh Jarum Jam Pada Pukul 5 40 Adalah Jawabannya Adalah 30 Derajat Ditambah 30 Derajat Ditambah 10 Derajat Hasilnya Adalah 70 Derajat Oke